Banyak orang berkasih di sini, molnya banyak, megah-megah, tapi cuma lihat sambil berhubung. Saya punya teman, saya punya teman. Jalan-jalan kemong, genong anaknya, muter aja. Terus anaknya bilang, cuma lihat-lihat doang bu. Ya iya loh, kumpetnya kempes. Internasional Trust yang tinggi, rakyat yang makannya nasi. Internasional Trust nggak bisa dimakan. Ya, memang nggak bisa. Sama seperti jalan tol, nggak bisa dimakan. Ya memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Tapi, nggak apa-apa. Saya malah senang, memang harus ada yang begini-begini. Pembangunan jalan tol yang gencar dilakukan pemerintah, mendapatkan kritikan dari Jawa Press nomor urut 1, Mohaimin Iskandar, yang menilai jalan tol tidak bisa dinikmati oleh tukang becak. Melihat kritikan tersebut, ketua tim kampanye daerah TKD Jawa Barat, pasangan Cahapres Prabowo dan Cahapres Gibran, Ridwan Kamil langsung pasang badan. Sebelumnya, Cahimin memang menilai pembangunan jalan tol hanya menguntungkan para pengguna mobil saja. Sedangkan tukang becak tidak bisa ikut menikmatinya. Cahimin menegaskan, pembangunan harus berlandaskan keadilan. Untuk itu, Cahimin setiap pembangunan harus mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Melihat hal itu, Ridwan Kamil pun merespon kritik yang dilontarkan Cahimin terkait pembangunan jalan tol yang tak bisa dinikmati oleh tukang becak. Ia mengatakan tukang becak tetap mendapatkan dampak positif dari adanya jalan tol. Pertama, tukang becak ketika mudik naik bus lewat tol 2 jam ketimbang jalur normal 7 jam. Tukang becak lebih bahagia selain itu Ridwan Kamil juga menjelaskan jalan tol bisa menekan harga kebutuhan pokok kondisi itu berdampak baik bagi peningkatan kinerja pedagang kecil. Selain itu, ribuan kegiatan ekonomi lainnya yang jadi lebih cepat membuat ekstra waktu untuk membuat lebih banyak berkegiatan. Pertumbuhan ekonomi pun meningkat. Ya, begitulah kira-kira. Seketika sekelas Cahwa Pres masih dengan pola pikir terbelakang, pantesan negara berkembang susah majunya. Pola pikir oposisi hanya melihat dari satu sisi saja, tidak melihat sisi lain. Seperti Ridwan Kamil, meskipun Kang Emil di kubu sebelah, tapi beliau saya setuju banget, tukang becak memang tidak boleh masuk ke jalur tol. Tapi ketika ia naik bus, entah itu mau mudik atau pulang kampung, maka efektivitas perjalanan akan terasa lebih cepat ketika bus tersebut naik tol. Bahkan bisa mempersingkat waktu tempuhnya. Masa masalah-masalah simpel dan basic kayak gini? Nggak masih mau diperdebatkan sih? Emangnya Cahimin sama Anis nggak mau kampanye? Nggak lewat tol? Oh iya, Anis kan pakai jet pribadi? Atau mungkin ia naik awan yang tidak memiliki KTP? Waduh, memang kalau saya perhatikan pasangan Anis Cahimin ini nggak terlalu visioner. Tidak melihat kebutuhan Indonesia 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun ke depan. Padahal pemerintah seharusnya bukan hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan saat ini, melainkan juga masa depan, jadi pembangunan jalan tol ini melihat perkembangan dan juga menjemput ekonomi di masa depan. Dari sini sebenarnya Cahimin ingin mencari celah-celah kosong, bagaimana caranya membuat kepercayaan publik menurun terhadap pemerintah. Pembangunan jalan tol yang gencar dilakukan pemerintah mendapatkan kritikan dari Cahapres nomor urut 1, Mohaimin Iskandar, yang menilai jalan tol tidak bisa dinikmati oleh tukang becak. Melihat kritikan tersebut, ketua tim kampanye daerah TKD Jawa Barat, pasangan Cahapres Prabowo dan Cahapres Gibran, Ridwan Kamil langsung pasang badan. Sebelumnya Cahimin memang menilai pembangunan jalan tol hanya menguntungkan para pengguna mobil saja. Sedangkan tukang becak tidak bisa ikut menikmatinya. Cahimin menegaskan pembangunan harus berlandaskan keadilan untuk itu. Cahimin setiap pembangunan harus mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Melihat hal itu, Ridwan Kamil pun merespon kritik yang dilontarkan Cahimin terkait pembangunan jalan tol yang tak bisa dinikmati oleh tukang becak. Ia mengatakan tukang becak tetap mendapatkan dampak positif dari adanya jalan tol. Pertama, tukang becak ketika mudik naik bus lewat tol 2 jam ketimbang jalur normal 7 jam. Tukang becak lebih bahagia selain itu Ridwan Kamil juga menjelaskan jalan tol bisa menekan harga kebutuhan pokok, kondisi itu berdampak baik bagi peningkatan kinerja pendagang kecil. Selain itu, ribuan kegiatan ekonomi lainnya yang jadi lebih cepat membuat ekstra waktu untuk membuat lebih banyak berkegiatan. Pertumbuhan ekonomi pun meningkat. Ya, begitulah kira-kira. Seketika sekelas cawapres masih dengan pola pikir terbelakang, pantesan negara berkembang susah majunya. Pola pikir oposisi hanya melihat dari satu sisi saja, tidak melihat sisi lain. Seperti Ridwan Kamil, meskipun Kang Emil di kubu sebelah, tapi beliau saya setuju banget. Tukang becak memang tidak boleh masuk ke jalur tol. Tapi ketika ia naik bus, entah itu mau mudik atau pulang kampung, maka efektivitas perjalanan akan terasa lebih cepat ketika bus tersebut naik tol. Bahkan bisa mempersingkat waktu tempuhnya. Masa masalah-masalah simpel dan basic kayak gini? Nggak masih mau diperdebatkan sih? Emangnya Caimin sama Anis nggak mau kampanye? Nggak lewat tol? Oh iya, Anis kan pakai jet pribadi? Atau mungkin ia naik awan yang tidak memiliki KTP? Waduh, memang kalau saya perhatikan pasangan Anis Caimin ini, nggak terlalu visioner. Tidak melihat kebutuhan Indonesia 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun ke depan. Padahal pemerintah seharusnya bukan hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan saat ini. Melainkan juga masa depan jadi pembangunan jalan tol ini, melihat perkembangan dan juga menjemput ekonomi di masa depan. Dari sini sebenarnya Caimin ingin mencari celah-celah kosong. Bagaimana caranya membuat kepercayaan publik menurun terhadap pemerintah? Pembangunan jalan tol yang gencar dilakukan pemerintah, mendapatkan kritikan dari Cawapres nomor urut 1, Mohaimin Iskandar, yang menilai jalan tol tidak bisa dinikmati oleh tukang becak. Melihat kritikan tersebut, ketua tim kampanye daerah TKD Jawa Barat, pasangan Cawapres Prabowo dan Cawapres Gibran, Ridwan Kamil langsung pasang badan. Sebelumnya Caimin memang menilai pembangunan jalan tol hanya menguntungkan para pengguna mobil saja. Sedangkan tukang becak tidak bisa ikut menikmatinya. Caimin menegaskan pembangunan harus berlandaskan keadilan. Untuk itu, Caimin setiap pembangunan harus mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Melihat hal itu, Ridwan Kamil pun merespon kritik yang dilontarkan Caimin terkait pembangunan jalan tol yang... Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa.